Aku pasti tak akan tanah Jalanin kisah yang salah Lucinta Luna dia rilis Bobo Dimana itu kan? Karena bersamaan dengan... Karena bersamaan aku dari Indonesia juga Jadi memang dikiring beritanya disana bahwa Aduh suaranya bagus nih jangan-jangan bencong nih kayak gitu-gitu Nah oleh orang Indonesia yang mereka gak tau apa-apa Dan mungkin disini sudah terbiasa dengan isu gimmick atau whatever apapun itu Berita itu masuk kesini dikutip dinaikin lagi dan mereka bilang malah Oh sengaja nih BKNBN Oh kalau di Indonesia emang begitu dikasih minyak sedikit langsung nyembur apapunnya Gak bisa Kayaknya memang tahapnya sudah harus dengan legal gitu Dengan hukum gitu supaya hal seperti ini gak merugikan aku Karena jujur merugikan sekali orang tua di... Apa namanya orang tua tuh di... Cari netizen Tapi kok bisa hidung kamu ini rada curiga Sain? Waduh asli nih Tapi Pak Lemang kok bisa begini gak? Kamu tingginya berapa centi? 160 Ya untuk ukuran 160 Biasanya hidung gak... ini udah kayak model-model hidung bule nih Terus emang ibu kamu cantik ya? Dulu mudanya sih cantik ya Oh begitu ya Sekarang kan udah gitu Maksudnya kalau sekarang kan sudah menikah harus anak dapur Cocok banget ya sebagai pengacara top ya Harusnya ini jadi aspri ini jadi asisten yang lain-lain gitu Enggak, enggak enggak gini bang Sekarang kenapa saya mau tanya Apa kendala sehingga body secantik ini kok kamu gak top Sedangkan yang lain kayak WKW yang tampangnya juga kayak preman kok bisa top tiap hari di TV gitu Nah itu dia matanya Matanya kara-kara itu juga bila sempat stressnya ada artikelnya kita lihat sama-sama yuk Sinetra juga enggak? Sinetra belum sih, belum sama sekali, gak cocok kali ya Udah, you have no choice Apa? The only choice is the customer Hotman Paris Terima kasih 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 Belum Belum nikah Masih sendiri Menurut aku gitu sih yang pertama harus ngaca lah Belum ngatain orang harus lihat diri kita sendiri udah seperfect apa gitu Dan yang kedua kalau bisa jangan ngatain orang deh Karena walaupun kadang kita public figure gitu Kita terbatas untuk bisa ngomong gamblang seperti mereka gitu Nyasok yang gimana Jarang dan gak pernah mungkin bisa dihitung ya Netizen-netizen itu yang mencidir atau apa mungkin ya ini Aku selalu lihat selalu bales Bener pak Bener pak Bener pak Baik Aduh Aku enggak penasaran sama UU IT ya Tadi mungkin Pak Bus bisa jelasin menitipur sama pemirsa Supaya pemirsa itu makin cerdas lagi dalam menggunakan internet atau sosial media gitu loh Begini-begini Kalau yang disebutkan itu benar Ya Kalau dalam sistem hukum inggris Ya Itu ada istilahnya The truth is a defense Oke. Ya waktu kasus si Nuril kita lagi nunggu kereta api di mana di Florence anak saya kan tiga-tiganya lulusan Inggris. Saya tanya kalau yang diberitakan itu benar walaupun beritanya jelek tapi benar itu menuruh hukum Inggris benar gak? Ya dia bilang gak boleh dipidana katanya kan. Because kebenaran itu adalah pembelan. Kalau misalnya dia bilang Hotman gendut hitam ya memang gue gendut hitam gitu kan.